Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya lubis nolubis Oke teman-teman semuanya kali ini saya dapat servisan ya HP Oppo F9 Pro yang kerusakannya kamera depan tidak berfungsi ini mengkronologisnya tiba-tiba aja kata si pemilik ya tiba-tiba aja tidak mau lagi masuk ke kamera depannya dan tidak mau naik ya kamera Oppo F9 ini kalau dihidupkan maka ada kameranya naik ke atas ya ini tidak berfungsi lagi selalu masuk ke kamera belakangnya Oke teman-teman semuanya kita langsung bongkar aja tutup belakangnya dulu ya setelah dibongkar ya tutup belakangnya kelihatan baut-bautnya sangat banyak sekali ya di sini kita akan cabut dulu semua bautnya ya sembari itu Mari teman-teman semua untuk mensupport channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe like like comment dan share ya bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe terima kasih banyak dan semoga teman-teman semua diberi rezeki yang melimpah Amin Amin Ya Rabbah ya oke teman-teman disini saya potong saja ya karena terlalu lama ini ya oke teman-teman segala semuanya sekiranya bautnya sudah tercabut semua ya sekarang kita untuk membokar penutup soket untuk kameranya ya kamera depannya oke itu sudah terbongkar ya kita penutup soket kamera depannya ya karena kamera depan itu lengket di penutup casingnya ya penutup mesinnya itu lengketnya jadi kita untuk membongkarnya nanti kita harus mencabut dulu soket kamera depannya sebelum itu setelah kita cabut soketnya kita pasang kembali untuk pengetesannya ya apakah cuma soketnya yang longgar atau gimana saya belum memastikan ya yang penting kita tes dulu apakah kameranya sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya oke kita coba masuk ke kamera ya kelihatannya belum bisa ya belum bisa tapi kameranya sudah naik ke atas kameranya sudah naik ke atas tapi belum mau belum berfungsi dengan baik ya dan kita coba-coba lagi masih tidak berfungsi ya nah oke teman-teman semuanya saya videonya saya percepatkan aja langsung kita bongkar untuk melihat isi dalamnya apa yang terjadi pada kamera HP ini ya dan sekali lagi mohon maaf ya tempat saya dekat di jalan raya ya jadi agak berisik ya harap dimaklumi ya teman-teman semuanya oke kelihatan sekali di sana terdapat kamera ya yang lengket pada tutup belakangnya ya hai 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 hari kita cek apa yang terjadi ya oke teman-teman semuanya setelah saya cek dan dengan dengan seksama ya ternyata dapat goresan ya goresan yang apa ya fleksibelnya udah mau patah gitu ya nah fleksibelnya udah mau patah jadi putus ya udah mau putus tapi belum putus udah mau putus ya mungkin fleksibelnya itu kelihatan nah di jari saya ya di jari saya itu udah kelihatan mau putus nah mungkin tidak begitu jelas ya sama di kamera yang sebelah atasnya itu ada goresan kayak mau putus tapi hampir 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 putus ya mungkin saya rasa itu ya kerusakannya berarti kita harus mengganti kameranya ya berhubung saya belum konfirmasi sama si pemilik apakah kameranya akan diganti atau tidak ya karena untuk kasus fleksibel ini ya harus diganti ya dan tidak bisa di disambung itu menurut saya tapi ada yang bisa menyambungkannya itu pun sangat nah sulit sekali ya perlu alat yang lumayan canggih ya karena tempat saya tidak mempunyai alat itu maka saya konfirmasi dulu sama si pemiliknya apakah hap kameranya akan diganti atau tidak ya karena kameranya juga lumayan mahal ya dan di tempat saya juga tidak ada orang jual harus beli online ya di online itu mudah-mudahan banyak ya orang yang jual Oke teman-teman semuanya mungkin itu kesalahannya untuk video kali ini ya tinggal kita ganti kameranya Insyaallah akan berhasil ya tapi saya konfirmasi dulu sama yang si pemilik ya si pemilik apakah dia mau berganti atau tidak Oke teman-teman semuanya sekian dulu untuk informasi dan tutorial untuk video kali ini lebih kurangnya saya mohon maaf ya saya akhiri wabila taufikbah hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah saya Panel uch u u Terima kasih.